selamat malam pramal semua kali ini kita bakal kasih kalian film dalam negeri nih filmnya diadaptasi dari webtoon dijadiin film tahun 2019 kemarin judulnya terlalu tampan kenapa kita bahas ini karena banyak banget yang nyebut-nyebut film ini di komen video alur film looks that kill katanya mirip banget alur ceritanya nah makanya jadi kita bikin alur ceritanya juga disini pemain utamanya Ari Irham dia meranin jadi maskulin si manusia tampan itu sendiri sisanya nanti kita sebutin sambil berjalan aja ya Oke sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu gratis kok kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya awal sini nih ngenalin satu persatu anggota keluarganya si kulit nih Kakaknya dia namanya Mas Okis tampan juga sama kayak dia diperanin sama Tara Budiman ayahnya juga pernah tampan banget pada zamannya ya sekarang juga masih tampan sih namanya Pak Arcewe atau kalau disambung Pak Arcewe diperanin sama Marcelino Lefran ibunya juga nggak kalah tampan namanya Bu Suk diperanin sama Iis Dahlia selesai sarapan semuanya bubar Mas Okis berangkat ngampus ayahnya dia berangkat kerja dan Kulin balik lagi ke kamar nama gue Witing terus no jalaran Sukokulino tau biasa dipanggil ternyata dia homeschooling lagi belajar serius-serius ibunya minta tolong dia buat beli beras ini yang paling bikin Kulin males karena ketampanannya kemana aja dia pergi pasti dikejar-kejar cewek walaupun di rumah mulu dia tetep punya temen main kok temen ngobrol mereka juga sering main kartu ayu dia bareng namanya Anto ikan hias piarannya udah keguncang sih kisnya nih enak ngeliat kelakuan Kulin yang makin aneh Mas Okis sama ayah ibunya juga makin khawatir nih sama Kulin mereka lagi ngusahain biar Kulin mau keluar rumah bisa sekolah lagi di sekolah biasa biar Kulin juga bisa hidup normal gitu malemnya mereka jalanin misi mereka nih pas Kulin lagi minum mereka di kamar acting seakan-akan keuangan keluarga mereka lagi surut siap-siap tampan empat meluncur tawaran sinetron itu umur segini ngapalin skrip aja udah susah sasaran mulai masuk mereka sengaja nyebut-nyebut kalau homeschoolingnya Kulin itu pengeluaran yang paling gede Kulin dengernya langsung sedih gitu kalau dia semalaman besok paginya Kulin minta maaf ke ayah ibunya terus bilang mau sekolah di sekolah biasa katanya tapi sekolah khusus cowok biar lebih aman yang tadinya lagi acting ngirit tiba-tiba ibunya ngeluarin nasi tumpeng buat ngerayain keputusan Kulin itu oke nyampe nih dia di SMA Horidson sekolah yang isinya batangan semua abis itu dia masuk nih ke kelasnya masih pakai helm buat jaga-jaga bodek yang kebetulan ngajar jam pertama di kelas itu nyuruh Kulin buat buka helmnya kamu buka dulu itu helm baru ngomong ayo buka hitung sampai tiga kalau kamu nggak buka helm saya lapor pasol tiga Kulin ragu tuh mau buka tapi terus dipaksakan yaudah pas Kulin buka helmnya bodek pingsan seketika saking nggak kuat ngeliat ketampanan Kulin oh iya dia sekelas sama geng tiga tak tuh jagoannya sekolah itu ketua gengnya namanya Sidi diperanin sama Dimas Danang karena dia ngeliat Kulin tampan banget dia nyuruh Kulin buat nyerahin proposal prom naik gabungan ke SMA BBM itu sekolah khusus cewek ya katanya udah tiga tahun proposal prom gabungan tuh selalu ditolak sama si terlalu cantik di sekolah itu namanya Amanda yang diperanin sama Nikita Willy oke lanjut disitu juga ada Kibo yang diperanin sama Kelvin Jeremy nah Kibo ini disuruh Sidi buat nganterin Kulin ke SMA BBM Kulin nggak mau ya dipaksa-paksa gitu dia niatnya mau ngelaporin Sidi ke kepala sekolah tapi si Kibo bilang mending nggak usah deh bener kan si Kibo kepala sekolahnya ngebela Sidi jelas aja si Sidi tuh anaknya tapi ini masih tetep bullying pak nani 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 sebelum pulang Kulin sama Kibo ngobrol-ngobrol dulu tuh nah si Kibo ini jadi korban bullying karena dulu kakaknya Kibo yang seangkatan sama Sidi selalu ngalahin Sidi kalau tanding futsal besoknya mereka sampai nih di SMA BBM pas banget jam istirahat sakti banget nih salah satu cewek bisa nyium bau cowok loh mereka maksa Kulin buat buka helmnya pas Kulin buka helmnya semua yang ada disitu auto pingsan mimisan ada yang kayak kesurupan saking terpesonanya malah nih ya sampai masuk berita nasional nggak cuma rame di berita ternyata rumah Kulin juga rame keluarganya Kulin malah buka home tour buat orang-orang yang mau lihat seisi rumah si terlalu tampan ini dihargain 35 ribu per orang coba nah si Amanda lihat berita ini pas lagi mau syuting dan kayaknya juga tertarik sama Kulin di sisi lain Kulin kesel banget sama keluarganya ngerasa kayak dijual gitu ya sama keluarga sendiri nah dia kan lagi ngumpet di atap bangunan gitu abis dikejar-kejar cewek disitu dia baru ketemu sama cewek yang nggak tertarik sama dia tapi justru malah si Kulin yang tertarik sama cewek itu oi misan lihat gue ha? tau pingsan gitu? ih gila ya? oh gue tau kelebihan narsis karena nggak mau pulang ke rumah dia numpang nginep sementara waktu di rumah Kibo omanya Kibo juga baik sama dia ketampanan di Kulin juga nggak ngefek sama omanya Kibo dia satu server nih sama Kibo si Kibo juga main kartu Ayo dia kayak dia malah Kibo punya beberapa kartu bagus yang langka pas lagi cerita-cerita tentang hidupnya dia ngebahas si cewek yang ketemu di atap itu dia bilang ke Kibo kalau itu cewek SMA BBM juga besoknya mereka balik lagi ke SMA BBM ketemu sama Amanda buat nyerahin proposal kelihatannya aja sosok anggun jaim taunya dia tahan-tahan tuh pas Kulin pergi baru dia mimisan sempet nunggu kabar nih beberapa hari akhirnya mereka dapet jawaban oke dari Amanda ayam prom prom pale lo prom ini bang prom kamu aja deh makin hari makin akrab nih si Kulin sama Kibo suatu hari dia diajak ikut main futsal sama Kibo bareng temen-temen kompleknya awalnya ragu dia mau ikut tapi karena si Kibo bilang ada cewek yang dia sukain disana makanya si Kulin penasaran jadi pengen ikut pas lagi main ada dua orang yang kena kecipratan keringetnya Kulin dua orang itu auto tampan dong ceritanya tapi katanya itu cuma beberapa jam aja efeknya udah selesai futsal nih Kulin mau beli minum eh taunya yang jualan itu si cewek yang ketemu dia di atap si cewek ini namanya Rere diperanin sama Rahel Amanda ternyata dia itu cewek yang disukain sama Kibo dia galau lagi tuh terus ngajak mas Okis ketemuan besok buat minta diajarin cara PDKT sama cewek abis itu dia mulai ngikutin saran-sarannya mas Okis tapi selalu kalah sama Kibo yang emang udah tau banget tentang Rere besokannya si Amanda dateng ke SMA Horidson cuma mau ngasih undangan ulang tahun ke Kulin tapi tradisi di sekolah itu kalau ngundang satu orang berarti ngundang ke semuanya jadi suatu hari ceritanya mereka mau karokean nih bertiga katanya Kibo yang mau traktir eh emang dasar ya si Kibo lupa bawa dompet jadi dia keluar dulu mau ngambil uang katanya disitu Kulin nanya ke Rere sejak kapan Rere suka sama Kibo tapi Rere ngeles akan-akan ya gak suka sama Kibo si Kulin disini pake cara curang nih dia bilang ke Rere kalau Kibo suka sama Amanda nah kalau Rere mau liat buktinya Rere disuruh dateng ke acaranya Amanda nanti abis itu si Kulin nelpon Amanda kayaknya sih di telpon ini ada hubungannya sama rencana dia tadi Amanda ada telpon gak gak sih gue dapet ketenangan 15 menit aja di hidup gue lu gak bisa ngangkat lu kan asisten gue pokoknya gue gak mau ngangkat Hai Kulin bener pas di acara itu Amanda langsung deketin Kibo terus bawa Kibo ke tempat sepi gak lama Amanda liat Rere dateng terus dia langsung nyipok Kibo disitu Rere nangis ngeliatnya dan langsung kabur si Kulin ngejar Rere terus manfaatin momen itu buat nembak Rere tapi Rere bilang dia cuma nganggep Kulin temen gue suka sama lo Rere maafin gue tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang di scene lain si Kibo dipukulin sama Sidi gara-gara Sidi ngeliat Kibo dicipok sama Amanda kan tadi Kulin ngerasa bersalah tuh dan makin ngerasa bersalah lagi pas Kibo ngasih kartu ayo dia yang langka banget ke dia akhirnya dia jujur ke Kibo kalau dia yang nyuruh Amanda ngelakuin itu sebagai gantinya dia mau jadi pasangan Amanda di promenade nanti Kibo marah banget sama Kulin kata Kibo kalau Kulin bilang dari awal cewek yang di atap itu Rere dia bakal mundur detik itu juga dia ngusir Kulin tuh eh tapi gak lupa kartu ayo dia yang tadi dia kasih dia minta balikin dulu itu yang terpenting mereka jadi gak tegur sapa semenjak kejadian itu di sekolah si Kulin juga jadi gak semangat di rumah joks alainya mas Okis juga gak mempan sama dia candi, candi apa yang bikin galau jawabannya adalah candi waraka selama ini hahaha ibunya gak tegang liat Kulin sedih kayak gitu akhirnya ibunya nyeritain kalau selama ini tuh sebenernya keuangan mereka gak ada masalah mereka cuma pengen Kulin bisa bersosialisasi sama orang lain bisa hidup normal juga udah gak beberapa lama nih Kulin beraniin diri buat datengin Rere dan ngasih tau kalau sebenernya Kibo juga suka sama Rere abis itu dia ke rumah Kibo buat jelasin semuanya akhirnya si Kibo ngakuin kalau dia suka sama Rere ternyata Kulin itu dateng sambil aktif video call sama Rere Kibo malu tuh pas tau Rere dengerin omongan mereka dari tadi buat bilang kalau di mata gua dia itu adalah wanita yang paling unik dan paling cantik yang pernah gua kenal tapi yaudahlah semuanya udah telat kata siapa udah telat? eh maksud lu ketau gue aneh apaan? ya ketaua lu emang aneh Rere tapi gua suka banget nah sampai nih di hari prom night gabungan Kibo pasangan sama Rere dan si Kulin harus bayar utang disitu dia harus jadi pasangan Amanda malam itu di akhir scene diantara banyak suara cewek yang kedengeran lagi muji-muji ketampanan Kulin Kulin denger ada cewek yang ngomong kalau Kulin tuh biasa aja saat itu juga jantung Kulin langsung deg-degan lagi kayak dulu pertama kali dia ngeliat Rere akhirnya dia nemuin cewek yang gak tertarik sama dia lagi ya itu tadi alur cerita dari film terlalu tampan kocaknya dapet banget film ini intinya tampan bukan jaminan orang bakal hidup bahagia terus lah ya oh iya Pramal jangan lupa follow instagram kita ya at radiomalam.id sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya selamat malam tapi ini masih tetep bullying pak NANI NANI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati